Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Najwa Shihab, dikenal sebagai salah satu presenter wanita yang vokal menyuarakan isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat. Sebelum lanjut mohon kiranya anda sudi untuk menekan tombol subscribe-nya juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami. Baru-baru ini, warganet kembali dihebohkan dengan viralnya cuplikan video yang memperlihatkan Putri Kurais Shihab itu, memberi sindiran pedas kepada instansi kepolisian melalui pidatonya di sebuah acara. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram at insta.nyinyir, Rabu 14 September 2022, Najwa tampak tegas menyampaikan pidatonya. Menariknya, dalam pidato tersebut ia menegaskan agar pihak kepolisian untuk mengurus kasus Verdi Sambo dibandingkan menakut-nakuti masyarakat. Najwa Shihab juga memberikan wejangan kepada masyarakat untuk tidak mudah ditakuti-takuti aparat kepolisian. Ia juga menyarankan agar masyarakat belajar pasal-pasal agar masyarakat tahu hak-hak mereka sehingga tak mudah ditakut-takuti. Jangan mau ditakut-takuti polisi suruh urus dulu tuh Verdi Sambo. Sepanjang apa yang kita tahu apa yang kita lakukan benar, tidak merugikan orang lain jangan mau ditakut-takuti oleh pasal, hujar Najwa. Kita juga bisa belajar pasal-pasal, kita juga tahu hak-hak kita sebagai warga negara. Kalau tidak tahu cari tahu, jadi jangan mau gampang ditakut-takuti, tambahnya. Sontak video pidato Najwa Shihab itu langsung ramai di komentari warganet. Banyak yang memuji keberanian wanita yang kini berusia 45 tahun itu. Cantik dan pemberani, tulis salah satu akun. Kan Najwa memang terpaling mewakilkan, tulis akun lainnya. Kendati demikian, ada juga yang mewanti-anti Najwa agar berhati-hati dengan ucapannya. Wadidaw jangan terlalu jujur bunachwa nanti ada tukang bakso bahwa HT bisa ninu-ninu, celetuk salah satu netizen. Polisi kan suka itu, sok ngancem karena mereka punya kedudukan dan kapan saja mau penjarakan orang, timpal lainnya.